Assalamualaikum teman-teman Sb1 Tanda Air Apa kabarnya hari ini? Jawabannya Alhamdulillah luar biasa Allah wakba Nah hari ini Bumona lagi gak ada di sekolah Bumona mau berkunjung ke rumah salah satu fasilitator yang ada di Sb1 Nah kemarin kan fasilitatornya yang perempuan ada dua Ada Bumona sama Bumoki Nah kali ini ada guru cantik yang kemarin Bu Bumona kenalkan ke teman-teman Siapa? Ya benar Masih ingat kan namanya? Namanya Bu Ririn Nah ini rumahnya Kita mau berkunjung sekalian mau masak-masak nih Kita mau masak-masak apa ya? Yuk ikutin Bumona Assalamualaikum Kita kalau mau bertambah ke rumah orang Jangan lupa ya minta salam Waalaikumsalam Hai teman-teman Assalamualaikum Bu Ririn Hari ini kita jadi masak-masaknya Jadi dong Oh iya Ternyata ada Bu Ririn juga loh di dalam Oh benar-benar sampai Yuk teman-teman ikut ke dalam Nah teman-teman Di dapur juga bukan cuma Bu Ririn loh Ada siapa ya? Assalamualaikum teman-teman Ada Bu Ririn Hari ini kita mau bikin Apa ya? Ada kangkung Ada bayam Ini ada toge Ada kacang tanah Ada gula merah Cabai, bawang putih, jeruk limau Ada labu nih Tadi Bu Nafi sudah kupas Nah ada kentang Sama kacang panjang Kita kupas dulu ya Kita olah dulu semuanya Teman-teman hati-hati ya Saat melupas kentang Sama labunya Nah ini sudah Tidak cuci ya Bu Ririn Kacang panjangnya Kita potong-potong dulu Teman-teman Kita potong Kita taruh di mana ya Tersini juga deh Kita cuci semuanya Nah teman-teman Selagi Bu Ririn Nunggu Bu Nafi potong-potong Bu Ririn mau goreng kacang dulu nih Nah ini dipotong-potong ya Teman-teman Kacang panjangnya Nah teman-teman Bu Mona Mau bantu Bu Nafi Sama Bu Ririn Karena tadi Bu Mona dari luar Jadi Bu Mona Cuci tangan dulu Pakai sabun nih Oke teman-teman juga Kalau misalkan Mau bantu ayah bundanya Saat membuat gado-gado Jangan lupa ya Sebelumnya Cuci tangan dulu Dengan 20 detik Oke Oke Kalau sudah cuci tangan Buna bisa bantu nih Mencuci kangkung Kita cuci ya Ini kangkung yang kita panen Bukan Bu Nafi Bukan Bu Mona Yang kita panen kan Belum tumbuh ya Jadi kita bunyi dulu Teman-teman Oh kira-kira kangkung kita panennya Berapa lama lagi ya Bu Nafi Kira-kira Tiga minggu deh Kayaknya Kalau sudah tinggi Oke Jadi kita cuci yang Oh Bu Nafi lagi apa Bu Nafi lagi Motong Ini teman-teman Kabelnya Potongnya itu Sesuai keinginan kita Bu Nafi Ya potongnya sesuai dengan Selera masing-masing ya Boleh kotak-kotak Kalau Bu Nafi sih Sukanya yang panjang-panjang Kalau goreng kacangnya Berapa lama Bu Riri Kacang panahnya Kalau goreng kacangnya Sampai Orang kacangnya Berubah berkecepatan gini ya Teman-teman Nah ini bentar lagi Dama toni Jadi siap Nanti kita olah Buat Gado-gado Udah wangi ya Wanginya Pas banget Kacang Wangi kacangnya Udah kecium nih teman-teman Tuh Warnanya juga Udah berubah loh Nah jadi Setelah kita goreng kacang Kita rebus dulu nih Cabai sama bawang putihnya Teman-teman Nah semuanya udah dicuci nih Dari toge Terus ada kangkung Ada bayam Ada kacang panjang Ada labu siam Sama kentang Semuanya kita rebus Nah gimana cara rebusnya Nanti kita lihat ya Kita masak bareng-bareng Nih udah bakap Bu Nafi Kacang warna Sudah siap untuk diulek ya Iya Sekarang kita tinggal rebus Bahan-bahan ini dulu deh Bu Nafi Oke Nah kita rebus nih teman-teman Cabainya sama bawangnya Nah teman-teman Tadi cabai sama bawang putihnya Kita rebus sampai dia matang ya Bawangnya udah direbus Udah matung nih teman-teman Sekarang Kita taruh ya Di tempatnya Sekarang Kita mau merubus Sayurnya Sekarang kita Nyalakan apinya ya Teman-teman Nanti kalau Airnya udah menindih Baru kita masukin Sayurannya ya Sekarang Bu Ririn mau Merebus Habus siamnya dulu ya Sekarang kita masukkan Nah untuk masukkan Ya ke dalam Pasinya Teman-teman boleh dibantu Sama bundanya ya Nah lalu Jangan lupa Merebus Kentangnya ya Nah teman-teman Sepertinya Labunya udah matang nih Sekarang Kuririn angkat ya Kita tiriskan dulu Di tempat Sekarang Kita rebus Kecang panjangnya Nah teman-teman Setelah itu Kita masukin Togenya Nah Oke Sepertinya Togenya Sama kacang panjangnya Sudah matang nih Teman-teman Kita ambil angkat dulu ya Oke Setelah itu Kita masukkan kangkung dulu Teman-teman Kita masukkan Kita tunggu Sampai kangkungnya Matang ya Oke teman-teman Nih kangkungnya Sudah matang Kita angkat ya Kita masukkan Kita masukkan Ini Bayam Oh iya teman-teman Ngerebus bayamnya Jangan terlalu matang ya Nah Bayamnya sudah Bayamnya sudah Bayamnya sudah Batang teman-teman Kita matikan Kompernya ya Kita angkat Bayamnya Oke teman-teman Setelah Sayurannya Kita rebus Kita mau Ulek Bumbunya dulu nih Kita ulek Bawang putih dulu ya Bawang putih Sama cabainya Karena Bu Novi Buririn sama Bu Mana suka pedas Jadi kita cabainya Agak banyakan ya Teman-teman Kalau teman-teman Nggak suka pedas Nggak apa-apa Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Setelah itu Kita masukkan Kacangnya nih Teman-teman Teman-teman Nah oke teman-teman Ini sudah Lumayan halus ya Di uleknya Tadi Setelah itu Kita masukkan Buririn boleh Bantu Nah setelah itu Kita masukkan gula Ini teman-teman Nah Setelah itu Pakai Tadi gulanya di ulek ya Setelah itu Pakai air asem Air asemnya sedikit aja Teman-teman Agar lebih gurih Tadi kita sudah Masukkan air asem Kemudian kita Kasih air Air matang Sedikit Wah Baunya Enak sekali Bu Nolte Iya Tapi belum jadi Aku jadi lapar nih Nanti kita makan ya Barang-barang Oke Nah setelah itu Kita masukkan Jeruk limaunya Jadi jeruk limaunya mana Limaunya dikit aja teman-teman Agar lebih Harum Nah Seperti itu Bungunya sudah jadi nih Bu Ririn Wah Jadi gak sabar nih Kita aduk dulu ya Karena Ulekannya kecil Berhubung Ulekannya kecil Jadi kita taruhnya di wadah sini Teman-teman Bu Ririn boleh bantu Kita susun Sayurannya Di tempat Nanti kita aduk-aduk Oh iya Tadi Bu Novi lupa Kasih garam teman-teman Kita kasih garam dulu ya Kasih garam secukupnya Agar rasanya ada Oke Oke Sekarang aku bantu Ngaduk-ngaduk teman-teman Jangan lupa baca Bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini dia teman-teman Gado-gado hasil buatan Bu No Mona Bu Novi dan juga Bu Ririn Seperti ini Wah Bu No Mona penasaran nih Kalau hasil gado-gado nya teman-teman Seperti apa ya Wah nanti Kami tunggu video teman-teman Cara membuat gado-gado Bersama Ayah Bunda Nanti jangan lupa Dikirimin ke Kami Iya Karena video Kalian akan kita tampilkan Ketika sampai berhasil nanti Ya ditunggu ya Ditunggu ya teman-teman Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Sampai jumpa